Alhamdulillah Makasih dok Kalau gitu saya belum masuk Boleh silahkan Temennya Ya Alhamdulillah Kamu gak apa-apa Andra Udah sadarlah Iya kal aku gak apa-apa Tadi tuh kamu sempet pingsan Ketibaan pelafon Iya tadi kata dokter Aku tuh beruntung banget punya temen Kayak kamu kak yang udah nolongin aku Padahal aku niatnya Mau gagalin kamu ikut pemilihan Yalah gak apa-apa Andra Sebenernya aku kesel sih Tapi udah lupain lah Oh iya kal Bukannya kamu mau tanding ya kal ya Udah mendingin kamu pesan tren gue nantah Ayo kal Gak usah kayaknya gak kebudu Oh tapi kal Iya Kamu udah boleh pulang kan Udah Yaudah yuk Eh tapi ntar dulu kita naik apa Udah ikutin aja ayo Udah kurang Duh Duh Kal Ngolvin aku ya Gara-gara aku kamu jadi telat Seharusnya kamu tinggalkan aku aja kal Gak bisa Andra Aku gak bisa tinggalkan kamu Kita kan temen Lagi juga kalau misalkan aku terlambat Kita emang bukan rejaksi aku Aku seneng banget punya temen kayak kamu kal Iya kan kita temen-temen satu pesan tren terus lu dong Udah Duh Sakit Agak pusing bikin kan Gak apa-apa kan Gak apa-apa udah tenang aja kal Bang Berhenti dipandang pesan tren bang Ya bang Ya saya antar Alhamdulillah Baik Sekarang giliran untuk Haikal Ya kepada Haikal Kami persilahkan untuk maju ke depan Hah? Walaatalah Orang bikinnya nih kira Kemana sih si Haikal Kok gulung dateng-dateng sih? Ya Allah Ini Haikal kemana sih? Kemana Haikal? Gak tau kan Iya gak tau lah Pati Gak tau? Gak tau? Haikal? Asun, Ismail Kalian tau Haikal dimana? Kita gak tau Gak tau Gak tau Ulalah Sesuai dugaan saya nih Pasti Haikal tuh lagi ngumpet Ngumpet? Ya ngumpet Bukan karena takut dikejadian kolektor Tapi saya yakin dia itu Belum hafal Hafal Al-Qurannya Makanya dia ngumpet Memah kebiasaan tuh anak tuh Udah Biar saya aja yang Manggil dia lewat pengelah suara ya Eh silahkan Silahkan Panggilan Kepada Haikal Dimanapun kamu berada Haikal Langsung menuju Aula Karena kamu akan segera dites Hafalan Al-Qurannya Sekali lagi Panggilan kepada Haikal Dimanapun kamu berada sekarang Langsung menuju ke Aula Karena kamu akan dites Hafalan Al-Quran Ustadz beri waktu Maksimal